Sampai disini paham ya Cukup hanya meninggalkan tiga hal ini Dan mempraktekan tiga hal ini Mulai dari kapan? Lakukan dari sekarang juga saudara Tidak ada kata-kata yang tidak mungkin Jika Allah menghendaki Tanpa memintapun Allah pasti akan kasih Namun begitu Perlu satu hal yang diingat Dasari dengan rasa keyakinan Seyakin-yakin hanya kepada Allah SWT Maka yakinlah Tidak dalam butuh waktu lama saudaraku Dan bisa dalam hitungan tiga hari Tujuh hari atau sebuah hari Saudara-saudaraku kalau mau praktekan ini Maka lihatlah hasilnya Saudara-saudaraku akan dibuat kagum Sekagum-kagumnya dengan sendirinya Tidak perlu lagi mengejar rezeki Tidak perlu lagi dibanting tulang Peras keringat Maka dengan sendirinya rezeki itu akan datang Dengan sendirinya kekayaan itu akan datang Tanpa disangka-sangka Yang datangnya secara tidak terduga Dari segala penjuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abah Gusli selalu mengajak Untuk seluruh saudara-saudaraku Kaum muslimin Dimanapun saja berada Untuk terlebih dahulu Mari lah sama-sama kita menyampaikan Salawat dan salam Tentunya hanya kepada beliau Junjungan kita bagi Dari Rasulullah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Allahumma salai darah kita semuanya yang rata-rata menanyakan melalui whatsapp karena seperti biasanya abah selalu menampilkan nomor whatsapp di kolom deskripsi saudaraku ya disitu ada nomor whatsapp yang bisa untuk konsultasi secara gratis baik itu permasalahan rumah tangga, bisnis penyakit dan lain sebagainya pada kesempatan kali ini akan abah kusli bahas adalah tentang banyaknya keluhan diantaranya abah kenapa ya saya sudah sholat, sudah berdoa sudah bahkan juga sudah bekerja banting tulang prakeringat tapi tetap saja sampai hari ini doa saya belum terijabat atau keinginan saya belum terwujud ada juga yang menanyakan bagaimana solusinya untuk menyaksikan hukit yang pihutang dan sebagainya tentu tidak bisa abah kasih membutkan satu persatu pada kesempatan kali ini abah bahas adalah tentang bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari namanya kemiskinan nah dan bagaimana caranya supaya kita mendatangkan kekayaan rezeki berlimpah ruah rezeki lancar usaha pun lancar diberikan kesehatan dan masih banyak lagi hal-hal kebaikan yang tentunya menjadi harapan kita bersama yang menarik pada saat ini saudara ku tidak memerlukan apa-apa ya nah inilah jawaban dari abah gusli menjawab dari pertanyaan beberapa di antara saudara kita yang menanyakan via whatsapp jadi mulai mulai setelah saudara ku mendengarkan video dan audio ini jangan tunggu lagi artinya action praktekan dengan pembuktian karena begini dengan satu prinsip kalau bukan mau dari diri kita yang mengubah hidup ini mau siapa lagi dan kalau kita mau mengubahnya bukan mau dari sekarang mau kapan lagi nah artinya yang bisa memutuhkan hanya kita dan bertindaklah mulai saat ini juga silahkan simak baik-baik sebelum abah gusli lanjutkan akan ada lebih baiknya khususnya untuk saudara ku yang baru menemukan video ini yang baru bergabung di jalan surga ini untuk terlebih dahulu mohon keikhlasan nantinya untuk ikut serta membangun membesarkan channel jalan surga ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya dan bagi yang sudah subscribe dan bagi yang sudah mengikuti channel jalan surga ini sudah lama silahkan jika ingin untuk ikut bergabung tinggal ikut klik tombol gabung di bawah video ini karena ada beberapa hal yang sangat menarik ada hal yang katakanlah kategorinya lebih yang akan saudara ku dapatkan setelah ikut bergabung di video ini ya baiklah bocak kuat terima kasih untuk yang sudah menekan tombol gabung dan yang sudah menekan tombol subscribe-nya semoga menjadi berkah untuk saudara ku semuanya dunia dan akhirannya amin ya robbal alamin jadi begini saudara ku saya sudah berdoa saya sudah sholat saya sudah wirid dan jikil tapi kenapa rejeki saya bukan membaik justru masih semakin memburuk hutang pun tidak lunas-lunas usaha apapun selalu gagal rumah tangga pun selalu ribut berantem penyakit pun silih berganti datang artinya dalam menjalani kehidupan saat ini seperti kita tidak menemukan suatu keindahan atau kenikmatan itu menurut versi sebagian orang pada tanpa disadari kenikmatan itu selalu kita rasakan kenapa kita hanya selalu mengingat-ingat keburukannya saja tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan dari Allah yang sudah diberikan kepada kita jadi begini saudara ku kalau ingin hidupmu menjadi orang yang sukses rumah tangga mudah may sejahtera kalau punya usaha bisnis lancar dagangan pun meroket hasilnya om set pun bisa ya katakanlah luar biasa itu tentunya menjadi semua harapan manusia ada tiga hal yang perlu saudara-saudara ku catat dan ingat sesuai dengan di judul hindari tiga hal ini maka kalian akan menjadi manusia yang kaya raya seutuhnya dan selamanya tapi jika hal ini ditinggalkan dan hal ini dilakukan pantangannya maka saudara ku akan menemukan kesialan demi kesialan dan semuanya akan berhasil dengan sia-sia nah yang pertama jaga hatimu nah ini kunci utamanya bersihkan dulu hatimu dengan cara apa jauhkan dari rasa iri dengi dan yang selalu punya perasaan di hati ini dongkol nah itu sebetulnya diatanya faktor penyumbat rezeki yang akan datang di desaudara ku semuanya bisa jadi selama ini kita berdoa beribadah widi jikir sudah tapi hati kita ini masih dinaungi atau masih dirasuki dengan rasa benci iri yang suka dongkol suka jengkel dan sebagainya nah yakinlah saudara ku apapun bentuknya ibadahmu mau berapa kalipun kalau widi jikir kalau dalam hatimu masih ada rasa itu sudah saya yakinkan kecil kemungkinan apa yang menjadi hajat atau keinginan saudara ku itu bisa diijab oleh Allah karena biasanya doa yang mudah terijabah mudah doa yang cepat dikabukkan oleh Allah walaupun kadang tanpa memintapun kalau sudah tidak jadi dengan hati yang bersih jauh dari rasa iri dan negi itu dengan sendirinya rezeki akan datang rezeki akan masuk nah inilah faktor penyebabnya kenapa rezeki kalian tersumbat karena kesalahannya dari diri kita sendiri itu yang pertama yang kedua mulai saat ini hati-hati dalam berpikir disinilah otak adalah menentukan menentukan mau kemana arahnya itu dari otak kita makanya kenapa kalau kita sedang ada masalah pasti kadang memegang kepala atau kening berpikir dimana kita memikir negatif maka negatif itu akan terjadi dimana kita memikir kebaikan maka kebaikan itu akan terjadi jadi hati-hati jangan pernah untuk menanamkan pikiran-pikiran negatif pikiran mereka dalam otak kita karena pada kekatnya otak kita itu ada dua unsur negatif dan positif manfaatkan yang positifnya kesampingan atau buang yang negatifnya contohnya bagaimana bah selalu berperasaan kabur kepada teman atau saudara berpikiran yang aneh-aneh akhirnya bisa menyebabkan ragu nah kalau saya sholat apa nanti kalau saudara dikabulkan sama Allah ya nah itu pikiran apakah benar surga itu ada ya itu pikiran masa sih dengan menjalankan hal-hal seperti ini dengan saya sholat wih, rejikir kemudian bisa terkabul doa saya sedangkan hutang saya sekian miliar itu pikiran yang selalu berpikiran yang aneh-aneh jadi kalau kalian ingin sampai pada tujuan tentukan dulu gol tentukan dulu golnya golnya apa saya mau hutang satu miliar yakinkan pikirkan uang satu miliar itu jangan dipikirkan hutangnya yang perlu dipikirkan adalah uangnya bagaimana caranya ada uang untuk bayar hutang satu miliar tadi ini sebaikannya dipikirkan kan hutangnya bagaimana nanti ya solusinya bagaimana ya dari mana ya apa mungkin ya nah rasa seperti itulah jika selalu dipikirkan atau dipikirkan yang terjadi hutangnya tidak akan selesai dan kita akan pusing sendiri disini bukan dalam hati abang mengajarkan untuk melupakan hutang hutang adalah tetap amanah itu kewajibannya kita selesaikan karena damahnya dari dunia sampai akhir betul tapi tidak cukup dipikirkan saja ya jadi artinya bukan positif yakinkan saya yakin pikirkan kalau Allah itu kaya kok Allah itu kaya maha bahkan maha segala lain jangan kan hanya hutang kalau Allah memelunaskan semua harta benda dunia ini dalam sesat kedip mata selesai kok bangun dulu resah keyakinanmu ya tenangkan dulu pikiranmu berpikir yang positif dimana Allah itu memberikan ujian pasti Allah tidak akan memberikan ujian itu di luar kemampuan hambanya itu sendiri berpikir yang positif dibalik semuanya patah di hikmahnya dan saya yakin Allah itu baik Allah itu baik banget dasar kita saja kadang yang tidak mau sadar diri nah itu yang kedua kemudian yang ketiga ini yang extra hati-hati terutama untuk mohon maaf kaum mama ini biasanya jaga lisan artinya berpuasa puasa apa? puasanya puasa lisan mudah kok puasa bagaimana abah? tidak usah selalu untuk mengunjingkan hal-hal atau perbuatan orang lain jangan suka kepo jangan kata-kata orang Jawa jangan suka rasanya rasanya jangan suka ngomongin orang ini tetangga beli ini kita sibuk kita udah ngomongin ini dan itu itu si A begini si B begini nah ini berhati-hati ya jadi lisanmu harus dijaga ingat dari mulut kita sendirilah yang sebetulnya bisa menceleki kita dan dari mulut kita sendiri lah yang bisa mengatakan kita kehidupan sukses dunia akhir dia gunakan bahasa untuk berbicara-bicara yang baik ucapan pun ucapan yang baik masih banyak yang bisa kita kerjakan dengan apa? dengan melantunkan atau membaca surah ayat cuci Al-Quran dengan apa? gunakan bersolawat wirid janjikil masih banyak kata-kata yang baik yang bisa kita ucapan jadi jangan atau stop mulai saat ini membiasakan diri berkata kasar dengan kata-kata yang buruk apalagi menghina mencaci memfitnah mengunjingkan orang lain hindari itu jadi kata kuncinya saudaraku apapun yang akan kalian kerjakan walaupun kalian sholah sedekahnya banyak ya wirid janjikilnya tidak pernah berhenti jika diantara salah satu ini masih ada dalam diri kalian jangan sekali-kali untuk berprotes apalagi kepada Allah protes aja sama diri sendiri bagaimana doa saya mau terkabul bagaimana keinginan saya mau terwujud bagaimana saya mau sampai pada tempat tujuan sementara hati saya kotor pikiran saya masih kotor dan ucapan saya masih kotor nah itu dulu syaratnya maka yakinlah kalau tiga hal ini kalian sudah bisa menjaga hati menjaga pikiran dan menjaga lisan demi Allah tanpa memintapun Allah lebih tahu tanpa berdoa pun Allah sudah lebih tahu pada saatnya nanti akan ada keindahan apa yang dalam pikiran itulah akan menjadi kenyataan tanpa harus diucapkan disinilah kalau yang sering dikatakan orang duduk diam maka jika dasar nah kuasai dulu tiga hal ini walaupun tidak serta-merta bisa dipraktekan secara spontanitas tapi minimal secara bertahap hari ini puasa dulu hatinya seminggu lagi puasa pikirannya seminggu lagi puasa lisan diam itu lebih baik ya kalah mengalah bukan berarti kalah biarkan orang mengunjingkan kita asal jangan kita biarkan orang mempindah kita asal jangan kita biarkan orang dongkol dendam iri-iri sama kita asalnya jangan kita jadi kata kuncinya mudah saudara baiklah kamu muslimin rahmatullah yang dirapatkan Allah jadi sedikit motivasi tersebut aku semuanya jika ingin ke depannya hidupnya sukses rumah tangganya damai sejatera ayem tentrem berkecukupan rezeki selalu lancar diberikan kesehatan ya ibadah hukumnya wajib tapi ingat sekali lagi apa ingatkan apapun untuk ibadahmu kalau tiga hal hati pikiran dan lisan ini belum bisa kalian jaga itu sudah menyatakan berpotensi sia-sia dan alias gagal nah jadi apalagi saya cukup simpel mudah dipahami tidak harus memelukan dengan ritual apapun hanya cukup menghindari tiga hal ini dan lakukan tiga hal ini ya ada yang perlu dihindari dan ada perlu dikerjakan demikian sedikit ulasan atau penyambang dari abang gusli kurang lebihnya mau dimaafkan jika ada salah dalam penyambang kata-kata atau ucapan dan bagi ingin yang berkonsultasi masalah kehidupan rumah tangga kerencikian penyakit dan sebagainya silahkan abang berikan ruang khusus untuk berkonsultasi di bawah kolom video ini abang letakkan nomor whatsapp abang gusli di kolom deskripsi untuk konsultasi secara gratis itu nanti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu namanya siapa alam manangkapnya dari mana dan apa yang menjadi ajaknya saat ini baru nanti insya Allah abang balas dengan satu catatan jangan untuk main-main abang hanya menanggapi atau merespon orang yang serius saja dan mungkin barangkali saat ini saudaraku ada berminat ya ini bukan iklan di konten-konten sebelumnya ini abang pernah menampilkan untuk pengelarisan centong khususnya para pedagang yang sudah mencoba tapi belum ada hasilnya bisa memesan centongnya langsung di abang gusli silahkan nanti disampaikan di whatsappnya itu bens satu paket akan saya kirimkan ke alam saudaraku semuanya satu centong kayu yang sudah alhamdulillah sudah kita isi dengan doa dan keduanya nanti ada juga garam satu bungkus garam ini fungsinya bisa untuk menetralisir semua energi jahat yang ada di tubuh saudaraku semuanya baik itu di tempat usaha di rumah bisa untuk membuang kesialan bisa untuk membuang kesusahan bisa untuk melancarkan rejiki dan sebagainya nah disinilah yang perlu abang disampaikan disini abang gusli bukan jualan ya kalaupun saudaraku ada berminat menginginkan untuk pelancaran usaha baik itu dagang bisnis pangkat gedukan jabatan dengan satu paket itu nanti saudaraku bisa menghubungi ke nomor whatsapp abang gusli langsung baiklah sekali lagi yang berucapkan terima kasih kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata-kata ataupun penyampaian paling sempat kali ini di akhir kata bagus di akhir dengan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati